Jenazah Kiki Fatmala akan dimakamkan Sabtu besok di San Diego Hills Memorial Park Berikut ulasannya Setelah disemayamkan, rencananya jenazah Kiki Fatmala akan dimakamkan besok, Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 Kabar duka datang dari dunia film Indonesia Aktris Kiki Fatmala menghembuskan napas terakhir pada Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, dini hari, pukul 1 waktu Indonesia Barat Kiki meninggal dunia di usianya yang ke-56 tahun Saat ini jenazah Kiki Fatmala disemayamkan di rumah duka RS Siloam Semanggi, Jakarta Selatan Setelah disemayamkan, rencananya jenazah akan dimakamkan besok Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 Hal itu disampaikan Maruf Ashari selaku adik mendiang Kiki Fatmala Ia mengatakan, jenazah Kiki akan dikebumikan di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat Insya Allah besok dimakamkan Di San Diego, ujar Maruf Ashari di rumah duka RS Siloam Semanggi, Jakarta Selatan Ashari menilai, mendiang kakaknya sosok yang sangat kuat dan tak suka merepotkan orang lain Selain itu, di matanya, mendiang pribadi yang baik kepada siapa saja Dia hanya sosok kakak yang baik, yang tidak pernah merugikan atau menjahati Nggak pernah Dia wonder woman yang kuat, kokoh Dia kakak yang baik, jelasnya Kanker paru stadium 4 Kiki Fatmala menceritakan kali pertama mendengar fonis kanker paru-paru stadium 4 Ashari mengatakan, mendiang memang sempat menderita kanker paru stadium 4 Ia hanya mendapati kepergian mendiang Kiki Fatmala Meski sudah dinyatakan sembuh dari penyakitnya itu Sudah dinyatakan sembuh tapi semua kehendak Tuhan yang punya kuasa Tuhan yang berkehendak kita hanya bisa pasrah, katanya Mohon dimaafkan kesalahannya Di kesempatan sama Ashari memohon doa untuk mendiang kakaknya Ia berharap, Kiki Fatmala ditempatkan si sisi terbaik Tuhan yang mahasat Mohon doanya teman-teman Kami keluarga mohon maaf lahir batin apabila kakak saya punya salah yang disengaja maupun tidak disengaja Ucap Maruf Ashari Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel info news ofisial Jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya